Film dimulai dengan menampilkan kerusuhan yang terjadi di sebuah kantor Yang mana akibat dari beberapa buruh pabrik mengalami kecelakaan Seluruh buruh pun menuntut keadilan karena para atasan menolak untuk bertanggung jawab Segera kekerasan dan perusahaan pun terjadi Mereka mengacak-ngacak ruangan Dan ketika para petugas kepolisian datang untuk mengamankan Salah satu buruh bernama Michelle dengan berani menerjang memancing rekan-rekan untuk melakukan hal yang sama Sehingga membuat lebih banyak petugas polisi yang datang untuk segera menangkap Michelle Video tentang kerusuhan tersebut tersebar di media sosial Sehingga disaksikan oleh semua orang termasuk para siswa remaja Tentu saja hal ini membuat putri Michelle yaitu Selma sangat malu Apalagi dua orang gadis terlihat tertawa sinis Sembari menghina dan ya inilah akibatnya Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Tegu Gusto Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada Tentunya mari sama-sama kita berdoa Semoga semuanya sehat-sehat saja Dimudahkan rezekinya Serta dilindungi oleh Tuhan yang maha kuasa Seperti biasa saya akan bercerita yang mana kali ini Tentang sebuah film berjudul Asid Rilis di tahun 2023 Disutradarai oleh Jules Filippot Serta dibintangi oleh para aktor Yang tentunya tidak usah dipertanyakan Karena saya belum kenalan Baik daripada kelamaan Segera kopinya disiapkan Karena cerita akan kita lanjutkan Tentu saja hal itu membuat orang tua Selma dipanggil Namun karena keduanya telah bercerai Maka yang datang adalah ibunya Selma Yaitu Alice Bersama saudaranya Ya, perceraian tersebut membuat kehidupan Selma mulai bermasalah Apalagi ditambah dengan penangkapan sang ayah Yang mana kini berstatus tahanan kota Dengan gelang cantik yang melingkar di kaki Pada suatu malam ketika menginap di rumah sang ayah Selma menyaksikan berita yang mengembarkan Bahwa Amerika Latin mengalami hujan Dengan tingkat kandungan asamnya Ribuan kali lebih tinggi dari biasanya Hal ini menyebabkan Hewan-hewan liar dan tumbuhan mati Para ilmuwan mengatakan Bahwa hujan ini disebabkan oleh polusi Dan pemanasan global Lebih lanjut mereka memperkirakan Dalam waktu dekat ini Akan mencapai belahan bumi utara Beberapa hari kemudian Hujan pun mulai turun dengan deras Namun hal itu sama sekali Tidak mengganggu aktivitas sehari-hari Setelah mengantar Selma ke asrama Alice menjalani profesinya Sebagai perawat di panti jompo Sedangkan Michelle masih bekerja Sebagai buruh pabrik Saat malam Alice menyadari Bahwa Selma meninggalkan kamar Dengan jendela terbuka Sehingga air hujan masuk menggenangi lantai Segera Alice menggunakan handuk Untuk membereskan lalu tidur Tanpa menyadari bahwa Warna handuk yang digunakan Secara perlahan mulai pudar Hari berikutnya hujan pun reda Tapi langitnya sangat gelap Akibat mendung Orang-orang mulai menyaksikan berita Dan mengetahui hujan mulai turun Di beberapa tempat di negara tersebut Di tempat kerja Michelle menyadari tekstur tanah basah Yang sepertinya tak biasa Khawatir dengan masalah hujan Alice menghubungi Michelle Memintanya untuk menjemput Selma Karena sebelumnya mobil Alice ditabrak Dan kini berada di bengkel Beberapa waktu kemudian Dengan menggunakan mobil dinas Michelle Keduanya pun mendatangi sekolah Setibanya di sana Seketika Alice menjadi panik Karena mengetahui putrinya Sedang ikut kelas berkuda di hutan terdekat Dan sialnya lagi Semua siswa diwajibkan Untuk meninggalkan ponsel mereka Michelle dan Alice pun bergegas Menuju ke hutan yang dimaksud Berjarak 10 meter dari sekolah Ternyata tidak hanya mereka Melainkan hampir seluruh orang tua murid Melakukan hal yang sama Sehingga menyebabkan kemacetan Di jalan menuju ke sana Awan hitam mulai terlihat Dan semakin mendekat Membuat Michelle nekat Mengendarai mobil keluar dari jalan Demi menemukan putrinya Sementara itu Selma sendiri ditinggal oleh kelompok Karena kudanya tak mau melangkah Tak lama kemudian Gerimis tipis mulai melanda Dan mulai melelehkan Ranting-ranting kayu Yang mana menandakan Bahwa hujan asam Akan segera melanda Segera setelah itu Selma melihat kuda-kuda Tanpa penunggang Berlari kesakitan Sehingga nyaris menabraknya Kembali ke Michelle dan Alice Yang mana kini berada Cukup dekat dengan hutan Mereka tidak mungkin Membawa masuk mobil Sehingga Michelle keluar Melanjutkan pencarian Dengan berjalan kaki Tempat yang paling pertama Dituju adalah Kandang kuda Berharap bisa menemukan Selma disana Ternyata Itu adalah keputusan yang tepat Karena tak lama berselang Selma terlihat Berlari ke lokasi yang sama Sampai akhirnya Bertemu dengan sang ayah Keduanya berhasil masuk Ke gedung pelatihan Tepat sebelum hujan Semakin deras Beberapa tetes hujan Terlihat mulai masuk Melalui celah di langit-langit Michelle segera mencari Beberapa terpal Untuk melindungi dirinya Dan Selma Sembari menghubungi Alice Untuk memberitahukan Lokasi mereka Meskipun hujan deras Membuat Alice Kesulitan mengendarai mobil Tapi pada akhirnya Wanita itu Menemukan bangunan Yang dimaksud Dan berhasil Membawa Michelle Beserta Selma Dalam perjalanan Mereka mendengar Teriakan orang-orang Yang kesakitan Akibat kulitnya meleleh Perjalanan pun terhenti Karena jalannya ditutup Kini mereka Benar-benar terjebak Tidak bisa maju Atau mundur Dan tiba-tiba saja Beberapa waktu kemudian Hujan akhirnya berhenti Dan terlihat Wilayah itu Dipenuhi dengan mayat Dan benda-benda lain Yang meleleh Akibat asam Keluarga itu Berhenti di area parkir Sebuah pusat perbelanjaan Mengambil sejumlah pakaian Dan selimut Untuk melindungi diri Tak lama berselang Alice menghubungi Saudaranya Bryce Yang masih berada Di tempat kerja Berharap bisa mendapatkan Pertolongan darinya Sangat disayangkan Bryce tidak bisa Berbuat apa-apa Karena jalan-jalan ditutup Sementara itu Michelle mencoba Menghubungi kekasihnya Yang mengalami kecelakaan Di tempat kerja Bernama Karin Untuk mengabari Sekaligus Mengetahui kabar terkini Namun Yang merespon Hanyalah Mesin penjawab Beberapa jam kemudian Keluarga itu Berniat pergi ke negara lain Untuk menyelamatkan diri Seperti Yang dilakukan Para penyintas Pada malam harinya Mobil mereka Benar-benar Tak mampu lagi melaju Akibat terkena Hujan asam Bahkan pintunya Menjadi sulit dibuka Sampai-sampai Membuat Selma Nyaris terkunci Di dalam Setelah memberitahu Selma Untuk tidak menghirup udara Yang mengandung asam Keluarga itu pun Menjelajah sekitar Dan akhirnya Tiba di suatu bangunan Yang ditinggalkan Sepertinya Di sana Hendak diadakan pesta Dan selain itu Mereka menemukan Seekor kucing malang Yang tinggal sendirian Namun Elise Memperingatkan Selma Untuk berhati-hati Karena mungkin saja Ada asam Di bulu kucing itu Michelle akhirnya Berhasil Menghubungi Sang kekasih Dan memastikan bahwa Wanita itu Baik-baik saja Namun sayangnya Komunikasi tersebut Tidak bertahan lama Disebabkan oleh Gangguan sinyal Ternyata Air keran Masih mengalir Tapi siapa yang berani Menjamin Bahwa airnya aman Oleh karena itu Michelle Memanfaatkan kucing Hal ini Membuat Selma marah Dan segera Membuang airnya Kedalam wastafel Elise menemukan air Yang aman dikonsumsi Yaitu air kemasan Lalu untuk lebih aman Mereka menutupi kaki Dengan selotip Dan beberapa saat kemudian Terlihat mangkuk Yang sebelumnya Digunakan oleh Michelle Mulai meleleh Menandakan air keran Juga mengandung asam Hal lain yang patut disyukuri Adalah beberapa makanan Sisa Yang ditemukan Di lemari es Selma masih merasa khawatir Karena berpikir Mereka tak akan mampu Bertahan Dengan berjalan kaki Ketika orang tuanya Mendiskusikan Tentang beberapa ide Terjadilah pertengkaran Dimana Michelle menjadi sangat marah Ketika Elise menyinggung Tentang apa yang menyebabkan Mereka bercerai Beberapa waktu kemudian Saat semuanya tidur Karena penasaran Selma mencari kucing malang Yang ternyata mati Akibat meminum air keran Gadis itu pun Akhirnya memutuskan Untuk berbaring Menatap sang ayah Dengan penuh kekecewaan Kesokan paginya Selma terbangun Karena terkejut Mendengar teriakan Sang ayah Ya Michelle meminta semuanya Bergegas Karena cuaca Terlihat cukup cerah Mereka pun Segera bergabung Dengan para penyintas lain Yang berjalan kaki Menuju ke perbatasan Semakin dekat Dengan perbatasan Semakin ramai pula Orang-orang yang berdesakan Puncaknya adalah Ketika sampai di jembatan Demi keamanan Para polisi Membatasi orang-orang Yang hendak menyeberang Sayangnya Para penyintas Tak bisa memahami Sehingga terus mendorong Sampai akhirnya Menyebabkan Alice terpisah Dari keluarganya Dan Melihat hal ini Selma pun berusaha Meninggalkan jembatan Dan berlari ke tepi Untuk menyelamatkan Sang ibu Namun Michelle Segera mengikuti Dan menghentikan Keduanya pun Hanya bisa menyaksikan Penuh duka Mayat Alice Yang mengapung Karena jembatan Sudah tidak bisa digunakan lagi Maka para petugas Membawa sisa-sisa Penyintas Ke pangkalan Michelle berhasil Menghubungi Karin Dan berjanji Akan menjemput Namun sayangnya Tidak dengan saudara Alice Yaitu Bryce Michelle tidak bisa menghubunginya Karena mungkin Masalah sinyal Para tentara Kemudian membagi penyintas Kedalam beberapa kelompok Dan memulai Perjalanan Dengan menggunakan Truk Namun perjalanan tersebut Harus segera terhenti Karena jalan yang ditutup Sehingga semuanya Mau tidak mau Melanjutkan Dengan berjalan kaki Menyusuri hutan Dengan asap merah Sebagai tanda Yang harus diikuti Agar tidak Tersesat Tak lama berselang Mereka melihat Awan hitam mendekat Sehingga semuanya pun Berlarian Untuk menyelamatkan diri Selma yang kelelahan Tak lagi mampu berlari Sehingga harus dibantu Oleh sang ayah Dan karena tertinggal Mereka pun terpisah Dari kelompok Tapi untungnya Tak jauh dari sana Michelle menemukan Terowongan Dan segera Membawa putrinya Untuk berlindung Di tempat itu Hujan begitu deras Sehingga membuat Tanah seolah larut Hal itu memaksa Ayah dan anak Terus bergerak Dalam kegelapan Sampai-sampai Michelle tergelincir Dan jatuh Beberapa saat kemudian Ketika hujan reda Mereka pun keluar Dari terowongan Melanjutkan perjalanan Menuju ke rumah sakit Tempat Karin dirawat Sangat disayangkan Ponsel Michelle Sudah benar-benar mati Sehingga Tidak bisa menghubungi Karin Mau tidak mau Ayah dan anak itu Harus terus melanjutkan Perjalanan Lalu beberapa jam kemudian Tibalah mereka Di suatu pemukiman Tak ada satupun Yang menjawab Ketika Michelle Mengetuk rumah-rumah Terdekat Sampai akhirnya Karena kelelahan Pria itu pun Tumbang Ketika terbangun Michelle mendapati diri Bersama Selma Dan sudah berada Di dalam rumah Yang mana diketahui Milik wanita Bernama Deborah Wanita tersebut Tinggal bersama Anaknya William Dia membagikan Beberapa air kemasan Serta pakaian bersih Untuk Michelle Dan anaknya Selma kemudian Mencoba berkeliling Di dalam rumah Sampai akhirnya Menemukan suatu ruangan Yang dipenuhi Noda bekas asam Serta suatu mesin Yang dilindungi Dengan plastik Ketika Selma Hendak menyentuh Dengan cepat Deborah menghentikan Karena mesin itu Sangat penting Untuk perawatan Cuci darah Anaknya Michelle dengan senang hati Bersedia membantu Untuk memindahkan Mesin itu Ke bawah Agar tidak terkena asam Dan sebagai tanda terima kasih Deborah mengizinkan Michelle dan Selma Untuk bermalam Tapi tidak bisa Berbagi makanan Karena persediaannya Sangat terbatas Mengetahui hal ini Michelle meminjam kapak Untuk membobol Rumah-rumah tetangga Yang tak berpenghuni Waktu yang dimiliki Michelle sangat terbatas Karena awan hitam Sudah mendekat Untungnya Pria itu Berhasil menemukan Sedikit makanan sisa Yang bisa dikonsumsi Bersama Selma Saat makan malam Hujan lagi-lagi melanda Dan kali ini Disertai badai Deborah menatap sinis Karena menganggap Apa yang dilakukan Michelle Sama saja Dengan mencuri Namun Michelle Tidak memperdulikan Karena ini adalah Saat-saat darurat Dan mereka harus Memiliki tenaga yang cukup Untuk memulai Perjalanan besok Termasuk Deborah Ya Michelle mengatakan Bahwa rumah Deborah Tak akan mampu Terus melindungi Dari hujan asam Sehingga satu-satunya Solusi Adalah pergi Mencari perlindungan Malam itu Michelle memutuskan Untuk tidur di garasi Bersama putrinya Demi keamanan Sedangkan Deborah Tidur bersama putranya Di ruang perawatan Setelah beberapa jam Hujan masih belum juga reda Sehingga beberapa Bagian rumah Mulai meleleh Dan asap Mulai memenuhi ruangan Tiba-tiba saja Michelle dan Selma Terbangun Setelah mendengar Suara-suara Yang menandakan Rumah akan runtuh Segera Mereka pun mencoba Memperingatkan Deborah Namun sama sekali Tidak ada jawaban Dan mau tidak mau Michelle pun harus Segera menarik Selma Untuk melarikan diri Dengan menggunakan Mobil Deborah Kondisinya benar-benar gelap Sehingga satu-satunya Yang bisa Michelle andalkan Hanyalah lampu mobil Sebagai penerang jalan Beberapa waktu kemudian Sistem pada mobil listrik itu Terus mengomel Melaporkan tentang Beberapa kerusakan Sampai-sampai Michelle harus melakukan Sedikit pemaksaan Agar terus melaju Setelah berjam-jam Melakukan perjalanan Tanpa arah dan tujuan Mereka menemukan Dataran luas Michelle menghentikan mobilnya Dan bersamaan dengan itu Terjadi pertengkaran Karena Selma Terus merengek Memaksa sang ayah Untuk mengakui Bahwa Kini Mereka tersesat Tak lama berselang Setelah menyadari Sikapnya Yang sedikit keras Michelle kembali Ke mobil Untuk meminta maaf Namun sangat mengejutkan Ternyata Selma Sudah tidak ada Segera Michelle Mencoba Mencari ke sekitar Sampai akhirnya Menemukan Selma Sedang terjebak Di atas suatu mesin Gadis itu tidak bisa Kemana-mana Karena tanah di sekitar Telah menjadi Lumpur asam Jika dibiarkan Terus di sana Lama-kelamaan Selma akan Tenggelam Bersama mesin Sebisa mungkin Michelle memacu Mobilnya Untuk mendekat Namun karena Roda mobil juga Terjebak Di dalam lumpur Michelle pun Nekat berjalan kaki Demi mencapai Selma Lalu segera Membawanya Kembali ke mobil Pada akhirnya Pria itu berhasil Menyelamatkan putrinya Dan berakhir Tak sadarkan diri Kesokan paginya Selma terbangun Karena mendengar Suara panser Yang melintas Di sekitar mereka Beruntung para tentara Melihat Selma Dan segera Memberikan pertolongan Film pun ditutup Dengan menampilkan Michelle dan Selma Yang sudah berada Di tempat perlindungan Mendapatkan perawatan medis Selma bertanya Kepada seorang petugas Tentang Bryce Dan Karin Menurut database Tidak ditemukan Nama Bryce Di seluruh Posko perlindungan Sedangkan Karin Sangat disayangkan Wanita itu Diketahui Sudah meninggal dunia Selanjutnya Selma pun Diizinkan Untuk menjenguk Michelle Dan mengatakan Bahwa Masih belum ada kabar Baik dari Bryce Maupun Karin Demi menenangkan Sang ayah Namun terlihat Keduanya merasa Putus asa Dan demi saling menguatkan Mereka pun sepakat Untuk terus bersama Berharap Masih ada hari esok Untuk dijalani Dan Tamat Buat yang merasa Tidak asing Saya yakin Karena teman-teman Sudah menonton Serial The Rain Yang rilis Beberapa tahun yang lalu Kalau tidak salah 2018 Yang membedakan adalah Dalam film The Rain Hujan membawa penyakit Atau virus Yang menular Sehingga membunuh Orang-orang Sedangkan Asit Yang merupakan film Asal Perancis ini Hujannya mengandung Asam sulfat Yang tentu Menghancurkan Segalanya Baik yang hidup Maupun yang mati Ceritanya Menyoroti Kemarahan alam Akibat pencemaran Dan eksploitasi Yang dilakukan Manusia Dalam film ini Kita melihat Betapa manusia Tidak berdaya Di hadapan Dampak negatif Yang mereka ciptakan Dampak dari Ketidakpedulian Terhadap Kerusakan lingkungan Yang mereka sebabkan Di seluruh dunia Suhu naik Secara tidak normal Ditambah Hujan aneh Yang mengandung Asam Sehingga Menciptakan ancaman Bagi sebagian besar Makhluk hidup Di bumi Hal ini Berdasarkan Dalam suatu adegan Dimana Selma Menyaksikan berita Tentang hujan asam Namun Michelle melarangnya Karena setiap minggu Para ilmuwan Selalu memberikan Penjelasan Tentang bencana Yang berbeda-beda Tapi tak ada Satupun Yang terjadi Di satu sisi Hal ini bertujuan Untuk menenangkan Selma Tapi di sisi lain Sikap ini Bisa juga Dianggap meremehkan Dan akhirnya Bencana pun terjadi Hujan yang ternyata Ribuan kali Lebih parah Dari yang sebelumnya Merusak segala sesuatu Yang disentuh Dan pada akhirnya Mungkin Michelle Menyadari Bahwa seharusnya Dia tidak mengabaikan Peringatan ilmuwan Selain itu Film ini juga Menyoroti Tentang bagaimana Perjuangan Seorang pria Di satu sisi Sebagai ayah Selma Di sisi lain Sebagai kekasih Karin Ia harus berjuang Untuk melindungi Orang-orang terpenting Dalam hidupnya Termasuk mantan istri Karena tentunya Tidak bisa dipungkiri Alice sangat penting Bagi Selma Ya pada intinya Film ini tidak menawarkan Hal yang berbeda Dari film-film apokaliptik Lainnya Yang mungkin Sering kita lihat Tapi ada sedikit Yang janggal Mengapa tidak Melakukan penyelamatan Terhadap orang-orang Yang mereka temui Padahal Masalah utamanya Kan hujan asam Bukan penyakit Virus Atau zombie Kecuali Kecuali ya Tujuan Michelle Untuk mengamankan keluarganya Itu masuk akal Karena seperti yang Sering kita lihat Di film-film Tak sedikit orang-orang Menghalalkan segala cara Demi menyelamatkan diri Ini bertolak belakang Dengan Selma Yang lebih peduli Pada awalnya Gadis itu memang Menolak ikut bersama Sang ayah Untuk menyelamatkan Karin Karena mungkin Hubungannya dengan Calon ibu tiri Tidak begitu baik Tapi seiring berjalannya cerita Selma menjadi Lebih berkembang Dia peduli terhadap Deborah Dan putranya William Meskipun Deborah Sendiri mengabaikan Dan memutuskan Untuk menyerah Pada keadaan Karena wanita itu Tidak menemukan Solusi Untuk menyelamatkan Putranya Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian Mohon maaf Mungkin tak banyak Yang bisa saya jelaskan Karena ceritanya Memang tidak terlalu berat Tapi saya pikir Ketegangan yang diberikan Cukup menghibur Selain itu Cukup aman ditonton Bersama keluarga Di akhir pekan Silahkan memberikan komentar Bertanya Ataupun merequest Kira-kira film apa Yang menarik Untuk dibahas Bisa lewat kolom komentar Atau buat yang malu-malu Bisa via DM Ke Instagram saya Di at Tegu Gusto Insya Allah Pasti akan dibaca Mari kita jadikan Kolom komentar Sebagai sarana Penambah wawasan Dan menciptakan Jalinan persaudaraan Bukan malah Menjadikannya Sebagai tempat Pembulian Sehingga Menciptakan permusuhan Jangan lupa Jangan lupa untuk dukung Terus channel ini Dengan cara Share like Dan subscribe Karena dukungan Dari kalian Sangat berharga Bagi saya Demi perkembangan Channel ini Saya Gusto Sampai jumpa Di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur Setiap hari Dadah Badah Aba 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 Terima kasih.